Hai ini kaktus saya ini putih-putih kena putih-putih ini kalau tidak segera dibersihkan akan cepat menyebar ke tanaman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pecinta tanaman kali ini saya akan membersihkan koleksi tanaman saya dari kutu putih ini sebenarnya kutu putih susah sekali dikendalikan lihat ini kaktus saya ini putih-putih kena putih-putih ini kalau tidak segera dibersihkan akan cepat menyebar ke tanaman yang lain mari kita bersihkan alat yang perlukan biasanya saya air mus keren bat tisu tisu setelah kita bersihkan pakai katan plat tambah air kita bersihkan selah-selahnya kutuh putih sekali menyebar teman-teman dan bisa menyebabkan kematian ke tanaman kita karena kutuh putih ini menghisap tanamannya kalau banyak tanaman kehabisan nutrisi Oke harus rajin kita bersihkan Ini kutuh putih ini kalau putihnya bunganya daunnya jadi kering menguning dan kering selamat menikmati selamat menikmati biasanya kutuh putih bersembunyi di selah-selah terima kasih terima kasih untuk tanaman yang udah parah sekali biasanya kutuh putihnya itu sudah menyerang akar jadi tanaman yang udah kutuh putihnya buahnya media tanamnya harus dipongkar terus akarnya dicuci dijemur kalau udah kering ditanam lagi dengan media tanam yang baru untuk penyebaran untuk penyebarannya biasanya kutuh putih itu dibawa oleh semut jadi semut membawa kutuh putih ini dan menyebarkannya ke tanaman-tanamannya lain makanya harus sering 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 dilihat dan namanya kalau ada kutuh putih ini mumpung masih dikit dipersihkan saja dengan ketentat dan air seperti ini ini semut-semut ini yang yang menyebarkan nanti kutuh putihnya ke tanaman-tanaman yang lain seperti ini teman-teman semutnya nah ini banyak semutnya nah ini ini faktor atau pembawa kutuh putih ini teman-teman kutuh putih bersembunyi di sela-sela daun dia harus teliti periksa satu-satu daunnya dan juga pesengbunyi di ketiak-ketiak pangkal daun ya teman-teman memang harus teliti dan sering dilihat tanamannya karena kutuh putih ini ini tepat sekali berkembang biaknya dan penyebarannya ini segera dibersihkan baik teman-teman sekian dulu tip dari saya membersihkan kutuh putih yang menyerang tanaman bias kita memakai ikatan bat dan air semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih